UMBIS Work ini jarang dimanfaatkan secara masif oleh masyarakat. Nah, disinilah peran dari kita untuk bisa menjadi jembatan sebagai upaya diversifikasi dari UMBIS Work ini agar bisa memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dan bisa dijadikan sebagai alternatif pengembangan produk baru agar bisa dapat lebih diaplikasikan ke dalam industri pangan. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan nilai ekonomis dari pati suwak alami ini adalah dengan modifikasi pati. Salah satu teknik modifikasinya adalah cross-linking. Nah, kenapa metode cross-linking? Karena keunggulan metode ini adalah mampu menghasilkan pati yang resisten terhadap asam. Kemudian juga pati yang dihasilkan nanti akan bisa tahan terhadap pengadukan, pengasaman, dan berpotensi digunakan sebagai emulsifier, stabilizer, maupun pengatur kekentalan. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu mengenai metode cross-linking ini, salah satunya adalah penelitian Rutan Nantia tahun 2014, di mana pada penelitian ini meneliti ubijalar oranya dengan perlakuan penambahan STPP 0,5 dan 1 persen, serta waktu pengadukan 1 jam dan 1,5 jam, di mana perlakuan ini terbukti mampu memperbaiki sifat fisikokinia dari pati ubijalar oranya. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kita mencoba mengaplikasikan perlakuan dari penelitian tersebut kepada pati ubijalar oranya, di mana pada penelitian ini kita menggunakan penambahan STPP sebesar 1 persen dan 2 persen dengan waktu pengadukan 30 dan 60 menit. Diharapkan perlakuan ini dapat memperbaiki sifat fisikokinia dari pati suwak alami, sehingga lebih cocok diterapkan pada aplikasinya nanti di industri pangan. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya, yang tujuan umumnya adalah untuk mengetahui karakteristik sifat fisikokinia pati suwak yang termodifikasi teknik cross-linking berdasarkan hasil terbaik. Sementara tujuan khususnya, yang pertama adalah mengetahui pengaruh konsentrasi STPP dan waktu pengadukan terbaik terhadap sifat fisik dari pati suwak termodifikasi. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi STPP dan pengadukan terbaik terhadap sifat kimia dari pati suwak termodifikasi. Selanjutnya, kita masuk ke pinjauan pustaka. Untuk yang pertama kali, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu tanaman suwak. Nah, tanaman suwak ini merupakan tanaman yang berbatang semu dengan tangkai belang berwarna hijau dengan bintil-bintil putih yang memiliki panjang sekitar 50 sampai 150 cm. Kebanyakan umbi suwak itu memiliki ukuran yang besar. Bahkan, bobotnya ada yang bisa mencapai 10 kg, menurut Rihana dan Sunarti tahun 2004. Bisa seperti kita lihat pada gambar yang di slide sebelah, itu ada umbi suwak yang saya gunakan pada saat penelitian. Itu rata-rata beratnya sekitar 5 sampai 6 kg. Selanjutnya, untuk umbi suwak itu terdiri dari dua jenis, yaitu Amorcopalus Campanolatus Varieta Silvestris dan Amorcopalus Campanolatus Varieta Sertensis. Perbedaannya adalah untuk varietas silvestris itu lebih gatal, kandungan kalsium oksalatnya lebih tinggi. Jadi, selama ini yang masih banyak dimanfaatkan adalah yang varietas hurtensis, di mana kandungan kalsium oksalatnya lebih rendah. Nah, selanjutnya untuk daerah tumbuh umbi suwak sendiri, ditumbuh baik pada curah hujan sekitar 1000 sampai 1500 mm, dengan suhu antara 25 sampai 35 derajat Celcius, di mana ini adalah kondisi yang memang ada di Indonesia. Jadi, memang sangat cocok tumbuh di daerah iklim tropis. Selain itu, pada saat pembudidayaannya, diperlukan naupungan untuk bisa meningkatkan produksi umbi sekitar 50 sampai 60 persen, menurut hingga tahun 1997. Selanjutnya, untuk pati sendiri adalah homopolymer gluposa dengan ikatan alfa-glycosidik yang tersimpan dalam jaringan tanaman, dapat berupa granula pada koloropas daun maupun amiloplas pada biji dan umbi, menurut Sajilata tahun 2006. Untuk ekstrasi tepung umbi suwak, menurut Warheri dan Sajenta tahun 1981, itu akan menghasilkan pati sebesar 88,5 persen. Kadar amilopectin pati suwak itu sekitar 75,5 persen, dan di sini rasio amilosa serta amilopectin pada pati menjadi hal yang sangat penting untuk bisa menentukan tujuan dari pati modifikasi tersebut. Selanjutnya, untuk kandungan dari 100 gram suwak sendiri, setidaknya mengandung protein 1 gram, lemak 0,1 gram, karbohidrat 15,7 gram, kalsium 62 miligram, besi 4,2 gram, tiamin 0,07 miligram, dan asam askorbat 5 miligram menurut Tomo tahun 2008. Selanjutnya, kita masuk ke reagen cross-linking agent yang digunakan pada modifikasi ini, yaitu STPP atau sodium 3-polyphosphat. STPP ini merupakan bahan kimia yang digunakan untuk perubahan pada pangan seperti tekstur mengenyalkan, aroma keplunan, maupun perubahan rasa. Reaksi STPP nanti akan membentuk ikatan silang dengan gugus aktif hidroksil pati yang menyebabkan pati sulit dicerna menurut Wotten dan Cowdery tahun 1979. Pati yang dimodifikasi STPP menurut Miasa Gitan 2006 itu dapat digunakan sebagai pie filling, pengantar gravy dan saus, salad dressing, maupun industri tekstil dan kertas. Fungsi STPP sendiri adalah untuk menyerap, mengikat dan menahan air, meningkatkan keempukan, serta membentuk water holding capacity, membentuk ikatan pati yang lebih kuat, relatif lebih tahan panas, dan asam, sehingga dapat menurunkan derajat membengkakkan granula dan meningkatkan stabilitas adonan, menurut Thomas tahun 1997. Selanjutnya, kita masuk kepada pati modifikasi, di mana pati modifikasi ini merupakan pati yang gugus hidroksilnya telah diubah melalui suatu reaksi kimia, baik esterifikasi maupun oksidasi atau dengan mengganggu struktur asalnya. Nah, cross-linking sendiri itu merupakan teknik modifikasi dengan cara mereaksikan pati menggunakan reagen B atau polifungsional seperti sodium tripoliposfat, posporus oksiklorid, epistepikloridin, dan lainnya, sehingga dapat membentuk ikatan silang pada molekul pati. Karakteristik dari pati cross-linking yang dihasilkan adalah memiliki suhu gelatinisasi yang bagus, kemudian pati tahan perlakuan panas dan asam, serta tahan proses pengadukan. Nah, tujuan metode cross-linking adalah untuk menghasilkan pati yang tahan tekanan mekanis, tahan asam, dan mencegah penurunan fiskositas pati selama pemasakan, menurut biasa kita tahun 2006. Nah, di sini kita menggunakan beberapa parameter dari penelitian yang terdahulu yang menggunakan metode serta perlakuan yang mirip, karena untuk pati suwak modifikasi sendiri belum memiliki SNI atau Standar Nasional Indonesia, sehingga di sini kita menggunakan beberapa parameter pembanding, diantaranya adalah penelitian Bidaswari tahun 2014 mengenai modifikasi pati UB ungu menggunakan cross-linking. Selanjutnya juga ada penelitian, selanjutnya kita juga membandingkan dengan syarat mutu SNI MOCAV 7622 tahun 2011, karena kita tahu MOCAV juga merupakan salah satu contoh pati modifikasi yang sudah banyak digunakan pada industri. Selain itu, parameter yang lain kita juga menggunakan pembanding dari penelitian Retna Nintias tahun 2014 juga, mengenai pati UB jalar oranye yang termodifikasi cross-linking. Dan juga standar yang lain adalah standar mutu pati sagu atau sagu native stock Malaysia, di mana di sini ada beberapa parameter yang juga nantinya bisa digunakan sebagai pembanding hasil dari penelitian. Nah, hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa konsentrasi STPP atau sodium 3-polyphosphate sebagai cross-linking agent dan variasi lama waktu pengadukan pada pati suwak diduga berpengaruh terhadap sifat fisikokimia dari pati suwak termodifikasi. Selanjutnya untuk metode penelitiannya, untuk bahan utama yang digunakan adalah umbi suwak yang diperoleh dari petani suwak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kemudian bahan lainnya antara lain ada aquades, NACL, NAOH, STPP, HCL, NAOH, glukosaan hidrat, fenol, etanol, dan asamacetat. Kemudian untuk alat-alatnya antara lain ada panci, ada stirrer, kabinet dryer, pipet, belas kukur, labu takar, spektrofotometer, dan lainnya. Untuk waktu penelitiannya sendiri, tempatnya ada waktunya dilaksanakan pada sekitar bulan September sampai Desember tahun 2019. Sementara lokasi penelitiannya ada di Laboratorium Kimia Universitas Merjubwana, Yogyakarta. Selanjutnya untuk tahapan penelitian, itu dibagi ke dalam tiga tahapan besar. Yang pertama adalah pembuatan tepung umbi suwak, kemudian ada pembuatan pati suwak, dan yang terakhir adalah pembuatan pati suwak modifikasi. Kita mulai dari pembuatan tepung umbi suwak dulu. Jadi tepung umbi suwak ini dimulai dari penyortiran, pencucian, dan penerisan umbi, kemudian dikupas kulitnya, kemudian diiris dengan ketebalan 2 mm, selanjutnya direndam dalam larutan NACL 1% selama 20 menit. Perendaman ini bertujuan untuk mengurangi kadar kalsium oksalat pada pati suwak, sehingga tidak terlalu menyebabkan gatal. Selanjutnya kita keringkan menggunakan kabinet dryer dengan suhu 50 derajat selama 24 jam, kemudian penggilingan dengan blender, lalu pengayakan dengan ukuran 60 mesh. Dari situ kita dapatkan tepung umbi suwak. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu pembuatan pati suwak. Pembuatan pati suwak ini dimulai dari tepung umbi suwak, yang dicampur dengan aquades pada perbandingan 1 banding 5. Kemudian kita aduk secara rata, sampai terbentuk adonan, kemudian adonan itu kita letakkan pada kain saring, lalu kita lakukan ekstraksi. Selanjutnya hasil ekstraksi itu kita diamkan untuk proses sedimentasi selama kurang lebih 30 menit. Selanjutnya kita pisahkan air bagian atas dengan endapan yang di bagian bawah dengan cara dituang sedikit demi sedikit. Nah di sini kita harus ekstra hati-hati agar endapannya tidak ikut terbuang. Selanjutnya endapan yang sudah dipisahkan tadi kita cuci dengan aquades sebanyak 3 kali, kemudian kita letakkan pada cawan petri. Nah endapan itu kemudian kita keringkan pada oven dengan suhu 40 derajat selama 12 jam dan didapatkanlah pati suwak alami. Nah berikut ada beberapa gambar dari proses penelitiannya, antara lain ada umbi suwak yang sedang dipotong-potong, kemudian ada tepung, ada adonannya, dan ada pati suwak yang sudah selesai dikeringkan. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu pembuatan pati suwak modifikasi. Pembuatan pati suwak ini kita mulai dari pati suwak alami sebanyak 40 gram, kita larutkan dengan aquades 60 mili sampai terbentuk suspensi, selanjutnya kita tambahkan STPP, konsentrasi 1% dan 2% menggunakan spatula, kemudian kita aduk, selanjutnya kita tambahkan NOH1M sampai pH-nya mencapai 10, kemudian kita aduk larutan menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 700 RPM pada suhu 45 derajat dengan variasi waktu pengadukan 30 dan 60 menit. Kemudian bubur pati tadi kita netralkan dengan HCL agar pH-nya bisa mencapai 7. Setelah netral, kemudian pati dicuci, selanjutnya dikeringkan pada suhu 40 derajat selama 12 jam, kemudian pati dihaluskan dengan mortar dan jadilah pati suwak modifikasi yang siap dianalisa. Baik, untuk selanjutnya, rancangan percobaan yang dilakukan itu menggunakan rancangan acak lengkap 2 faktorial, di mana faktor pertama adalah konsentrasi STPP 1% dan 2%. Kemudian faktor yang kedua adalah waktu pengadukan sebanyak 2 taraf juga 30 menit dan 60 menit, sehingga dari rancangan percobaan ini didapatkan 4 percobaan dengan 2 ulangan dan 2 kali batch percobaan. Selanjutnya, untuk analisa yang dilakukan itu meliputi analisa fisik dan kimia. Untuk analisa fisiknya itu ada tingkat kecerahan nilai L, A, dan B, kemudian analisa kimianya ada kadar air, kadar abu, kadar pati, kadar amilosa, amilopectin, swelling power, dan solubilitas. Kemudian untuk analisis data, kita menggunakan ANOVA, serta jika ada perbedaan, kita menggunakan uji di MRT pada tahap kepercayaan 95% dengan tingkat signifikasi 5%. Selanjutnya, kita masuk ke hasil penelitian. Hasil penelitiannya yang pertama adalah nilai warna L. Dan nilai warna L ini merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kecerahan pati, di mana nilai maksimal adalah 100 yang mengindikasikan pati semakin cerah atau sangat putih. Nah, di sini berdasarkan grafik analisa, bisa kita lihat bahwa nilai L tertinggi atau terbaik itu ada pada perlakuan penambahan STPP 2% dengan waktu pengadukan 60 menit sebesar 90,75%, di mana jika dibandingkan dengan siri standar pati sagu Malaysia tadi, minimalnya adalah 90 nilai L-nya. Jadi, berdasarkan jika dibandingkan, itu nilai L pada penelitian ini sudah memenuhi standar atau sudah di atas standar. Selanjutnya, untuk nilai A. Nilai A ini untuk menguji rentang warna dimensi hijau hingga merah, di mana semakin mendekati minus 120, warnanya semakin hijau, serta semakin mendekati plus 120, warnanya semakin merah. Nah, nilai A yang ideal itu adalah yang semakin mendekati 0. Artinya bahwa warna dari pati itu semakin netral atau cenderung putih. Sehingga, berdasarkan grafik analisa, ini didapatkan nilai A terbaik itu pada perlakuan STPP 2% dengan lama waktu pengadukan 60 menit sebesar 1,77. Selanjutnya, untuk nilai B, kalau nilai A tadi dimensi hijau ke merah, maka nilai B ini adalah menunjukkan dimensi biru ke kuning. Nah, di mana nilai B yang terbaik juga diharapkan yang semakin mendekati 0, agar nilainya itu apa, warnanya itu semakin netral. Nah, nilai B yang terbaik di sini ada pada perlakuan penambahan STPP 2% dengan waktu pengadukan 30 menit sebesar 4,52. Selanjutnya, untuk analisa yang keempat yaitu kadar air. Nah, kadar air sendiri pada bahan pangan itu menjadi faktor pentu dalam mengukur tingkat keawetan, kesegaran, dan acceptability dari bahan pangan. Nah, berdasarkan hasil grafik analisa, didapatkan bahwa kadar air terbaik ada pada perlakuan STPP 2% dengan waktu pengadukan 30 menit, sebesar, mohon maaf, ada pada penambahan STPP 1% dengan waktu pengadukan 60 menit, sebesar 13,78, di mana kalau misalkan kita lihat ada perbedaan yang nyata terhadap pati kontrolnya, tetapi kalau antar pati modifikasinya tidak ada perbedaan. Selanjutnya, kalau misalkan dibandingkan dengan SNI MOCAF, itu kadar airnya maksimal sebesar 13, sehingga dari hasil penelitian ini itu sudah hampir memenuhi dari SNI MOCAF tahun 2011. Untuk analisa yang kelima adalah kadar abu. Nah, kadar abu sendiri itu merupakan sedat organik yang mewakili unsur mineral, yaitu salah satu komponen dalam bahan pangan yang terdiri dari berbagai macam mineral seperti fosfor, alium, natrium, maupun tembaga. Nah, bisa kita lihat berdasarkan grafik analisa, bahwa kadar abu dari pati modifikasi terhadap pati kontrolnya tidak memiliki perbedaan yang nyata. Artinya, bahwa penambahan STPP dan waktu pengadukan itu tidak memiliki pengaruh atau belum memunculkan interaksi, di mana kadar abu terbaik itu justru ada pada pati kontrol, yaitu sebesar 0,43%. Selanjutnya, kalau misalkan kita bandingkan dengan SNI, itu maksimal kadar abu yang boleh ada pada pangan itu sebesar 1,5. Jadi, berdasarkan hasil penelitian ini, masih memenuhi standar, artinya masih aman digunakan, seperti itu. Selanjutnya, untuk analisa yang ke-6, itu ada kadar amilum. Nah, kadar amilum sendiri merupakan homofilumer glukosa yang memiliki ikatan alfagilkosidik, di mana dia memiliki dua fraksi, yaitu amilosa dan amiloprektin. Nah, berdasarkan grafik analisa, didapatkan bahwa nilai amilum tertinggi ada pada perlakuan penambahan STPP 1% dengan lama waktu menanggungkan 60 menit, sebesar 88,16%. Nah, di sini, apabila dibandingkan dengan perlilitian retna nintias tahun 2014, itu dia kadar amilum ubi jalar oran itu hanya sebesar 84,95. Sehingga, di sini membuktikan bahwa pati slot modifikasi ini sebenarnya lebih unggul justru daripada pati ubi jalar oran. Selanjutnya, untuk kadar amilosa, kadar amilosa sendiri merupakan fraksi dari amilum yang larut dalam air. Peran amilosa ini adalah, mohon maaf Pak, ini ada, mohon maaf, ini azen dijitir dulu atau gimana Pak? Nanti langsung ringkas saja ya, tidak usah panjang-panjang, ini sudah terlalu panjang. Baik Pak, kita tunggu azen dulu ya. Terima kasih telah menonton! 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 Baik Pak, boleh saya lanjutkan ya untuk presentasinya? Baik, selanjutnya untuk analisa yang ketujuh adalah kadar amilosa Dimana berdasarkan grafik analisa Itu kadar amilosa yang terbaik ada pada perlakuan penambahan STPP 2% Dengan waktu pengadukan 30 menit sebesar 26,39% Sementara itu untuk kadar amilopektinnya Didapatkan perlakuan nilai amilopektin terbaik Pada perlakuan penambahan STPP 2% Dengan lama waktu pengadukan 30 menit sebesar 59,44% Berdasarkan dua grafik ini kita bisa lihat bahwa Dimana amilopektinnya yang tertinggi itu amilosanya yang terendah Jadi memang sesuai dengan tujuan penelitiannya Misalkan untuk hasil dari crosslinking kan Untuk menggunakan mutuk patinya sebagai emulsifier, stabilizer maupun pengatur kekentalan Jadi membutuhkan kadar amilopektin yang tinggi Nah apabila dibandingkan dengan penelitian lain Itu untuk ubi jolar oranya hanya sebesar 28,86% dan amilopektinnya 56% Lagi-lagi disini membuktikan bahwa pati suwak termodifikasi ini lebih unggul dibandingkan pati ubi jolar Selanjutnya untuk analisa yang ke-9 adalah swelling power Dimana berdasarkan hasil grafik analisa Didapatkan nilai swelling power terbaik itu ada pada perlakuan STPP 2% dengan waktu pengadukan 60 menit sebesar 3,74% Disini diharapkan memang nilai swelling powernya rendah agar tidak banyak air yang terserap pada bahan Sehingga nanti granulanya tidak mudah pecah seperti itu Selanjutnya analisa yang terakhir adalah solubilitas Nah pada solubilitas ini didapatkan hasil terbaik pada penambahan STPP 2% dengan waktu pengadukan 30 menit sebesar 1,58% Nah baik apabila dibandingkan dengan penelitian lain tadi solubilitasnya masih agak sama ya Jadi memang disini diharapkan solubilitasnya itu rendah dan swelling powernya juga rendah Agar tidak banyak pati yang terlarut dalam air Jadi diharapkan patinya itu banyak berikatan dengan STPP Jadi tidak banyak yang terlarut seperti itu Selanjutnya untuk kesimpulan dari penelitian ini Yang pertama adalah bahwa perlakuan terbaik dari modifikasi crosslinking pada pati suwak alami Diperoleh dengan faktor penambahan STPP 2% dengan waktu pengadukan 30 menit Yang terbukti mampu memperbaiki karakteristik sifat psikikokimia pati suwak alami Pada parameter pengujian nilai A, L, dan B Kemudian kadar amilung, kadar amilosah, kadar amilopektin, dan solubilitas Akan tetapi belum terbukti memperbaiki kadar abu, kadar air, dan swelling power Dimana berdasarkan grafik tadi tidak ditemukan adanya bedanya apa Selanjutnya untuk hasil terbaik dari pengaruh modifikasi crosslinking pada pati suwak alami Dengan kombinasi STPP dan waktu pengadukan itu terhadap sifat fisik Menghasilkan